Kisah MCU fase pertama terbukti sukses dan membuat studio optimis untuk melanjutkan kisahnya. Selamat datang di channel Marvel Indo dan berikut adalah full recap fase 2 dari kisah MCU. Silahkan ditonton sampai selesai, khususnya bagi kalian yang baru mengikuti kisah MCU dan bingung harus mulai dari mana. Video ini sangat kami rekomendasikan karena kami juga menambahkan seri one shoot agar kalian semakin memahami jalan ceritanya secara lengkap. Tapi seperti biasa buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Kembali ke tahun 1999 saat Tony Stark mengadakan pesta tahun baru. Tony bertemu dengan seorang ilmuwan bernama Maya Hansen yang menemukan ekstremis yaitu sebuah eksperimen tentang treatment regenerasi yang mampu menyembuhkan luka dengan cepat dan mampu menumbuhkan bagian tubuh. Kemudian seorang ilmuwan yang fisiknya cacat bernama Eldrick Killian menawarkan kerjasama antara perusahaannya dengan perusahaan Stark. Namun Tony yang dulu masih sombong menolak tawaran itu bahkan dia melecehkan Eldrick Killian. Milyoner itu membohonginya untuk menemui Killian di atas atap. Tetapi setelah ditunggu sekian lama, Tony tidak juga datang. Beberapa tahun kemudian setelah invasi Loki di New York, Stark mengalami gejala panik berlebihan dan insomnia. Karena susah dalam beristirahat, dia kemudian memanfaatkan waktunya dengan membuat puluhan suit Iron Man. Namun hal ini membuat hubungan Tony dengan Pepper menjadi tidak baik. Sementara itu, grup teroris bernama The Ten Rings yang sekarang dipimpin oleh bekas agent intelijen yang bernama Mandarin mulai melancarkan aksinya. Salah satu serangan dari Mandarin berhasil membuat bodyguard Tony yang bernama Happy Hogan menjadi terluka parah. Karena kejadian itu, Tony kemudian berbicara dan dengan tegas menantang Mandarin di depan Perse. Kemudian, tanpa menunggu waktu yang lama, Mandarin pun langsung membalas tantangan itu dengan menghancurkan rumah Tony menggunakan serangan dari tembakan helikopter. Hansen kebetulan sedang berada di sana dan dia sempat memperingatkan Stark. Untungnya Hansen dan Potts berhasil melarikan diri dari ledakan ini. Tony yang terjatuh ke lautan juga selamat berkat bantuan dari salah satu kostum Iron Man-nya. Jarvis kemudian membawa Tony yang sudah pingsan ke sebuah desa di Tennessee. Jarvis memilih lokasi ini karena mengikuti rencana penerbangan Tony ke tempat yang sama yang sebelumnya sudah menginvestigasi Mandarin. Shoot yang membawanya sekarang tidak memiliki tenaga yang cukup untuk kembali ke California. Dan sementara itu, dunia mengetahui bahwa Tony Stark sudah meninggal dunia. Tetapi, di tempat persembunyiannya, Tony dibantu oleh seorang anak berumur 10 tahun yang bernama Harley. Tony Stark menginvestigasi sisa ledakan di daerah tersebut yang memiliki tanda serangan dari Mandarin. Dia kemudian menemukan fakta bahwa ledakan itu dipicu oleh tentara bekas uji coba dari penyembuhan ekstremis temuan Hansen. Namun karena tidak stabil, maka tentara tersebut kemudian meledak. Ledakan dan kematian tentara tersebut digunakan Mandarin untuk menutupi kegagalan dari percobaan ekstremis. Stark kemudian mengintrogasi seseorang yang dicurigai sebagai subjek dari ekstremis. Namun Tony malah diserang oleh agen Mandarin yang bernama Brent dan Sevin. Aldrich Killian sendiri berhasil menipu intelijen Amerika dengan memanipulasi lokasi Mandarin. Mereka mengirim James Rhodes yang sekarang menggunakan kostum Iron Patriot dan akhirnya armor Iron Patriot itu malah berhasil dicuri. Sementara itu, dengan bantuan dari Harley, Stark berhasil melacak Mandarin ke Miami dan berhasil menyusup dengan senjata sederhana buatannya. Di dalam markas Mandarin, Tony kemudian menemukan fakta bahwa Mandarin ini hanyalah seorang aktor berkebangsaan Inggris yang bernama Trevor Slattery. Trevor sendiri bahkan tidak menyadari aksi kejam yang sudah dilakukan oleh Aldrich Killian. Ternyata, Killian menggunakan ekstremis milik Hansen sebagai obat untuk menyembuhkan cacat yang didiritanya. Dan kemudian mengembangkannya untuk membantu para veteran perang dalam penyembuhan luka. Tony kemudian ditangkap dan Killian menunjukkan kepadanya bahwa Pepper Potts sudah disandra dan akan dijadikan subjek dari prosedur ekstremis. Agar Tony mau bekerja sama untuk mengembangkan ekstremis selain menjadikan Pepper sebagai subjek, Killian juga membunuh Hansen ketika Hansen mulai berubah pikiran dan berencana untuk menghentikan Killian. Tony Stark kemudian berhasil kabur dan bertemu dengan Rhodes di sana. Mereka kemudian mengetahui rencana jahat Killian untuk menyerang Presiden Ellis di pesawat Air Force One. Tony kemudian menyelamatkan beberapa penumpang dan kru pesawat namun tidak berhasil menyelamatkan Presiden dari penculikan. Dan pesawat Air Force One kemudian hancur. Kemudian mereka melacak keberadaan dari Killian sampai ke sebuah kapal minyak yang sudah ditinggalkan. Di tempat itu Killian berencana untuk membunuh Presiden secara live di acara siaran TV. Sementara wakil Presiden menjadi pemimpin boneka yang akan mengikuti keinginan Killian sebagai pengganti dari ekstremis yang sudah berhasil menyembuhkan anaknya yang cacat. Di tempat lain Tony berencana menyelamatkan Pepper Potts dan Rhodes menyelamatkan Presiden. Stark juga mendatangkan banyak suit Iron Man-nya yang dikendalikan oleh Jervis sebagai bantuan udara. Rhodes kemudian mengamankan Presiden dan membawanya ke tempat yang aman. Sementara Stark menemukan posisi dari Pepper Potts yang selamat dari prosedur ekstremis. Namun sebelum Tony bisa menyelamatkan Pepper Potts, bangunannya runtuh dan menyebabkan Pepper terjatuh dan dikira dia sudah tewas. Stark kemudian berhadapan dengan Killian dan menjebaknya ke dalam suit Iron Man untuk penghancuran diri. Namun hal itu gagal. Pepper Potts yang sudah memiliki kekuatan ekstremis kemudian berhasil selamat setelah terjatuh dari ketinggian. Kemudian dia memberanikan diri untuk melawan dan membunuh Killian. Setelah pertarungan itu, Stark kemudian memerintahkan Jervis untuk menghancurkan semua suit Iron Man-nya. Ini dilakukan sebagai bukti pengabdianya kepada Pepper Potts. Wakil Presiden dan Trevor akhirnya ditangkap. Sementara itu efek ekstremis dari Pepper Potts akhirnya bisa distabilkan dengan bantuan Stark. Tony Stark sendiri juga melakukan operasi untuk membersihkan serpihan bom yang ada di jantungnya. Yang sudah diterimanya saat ledakan di film Iron Man pertama. Film ini kemudian ditutup dengan adegan di mana Tony yang membuang ak reaktornya ke laut. Seolah menandakan dia sudah tidak membutuhkan bantuan dari alat itu lagi. Dan di kredit scene-nya terlihat Stark yang membangunkan Dr. Bruce Banner yang tertidur saat mendengarkan cerita dari Tony. Mungkin ceritanya membosankan sampai membuat orang ketiduran. Selanjutnya ada seri one-shoot yang berjudul Agent Carter. Ini adalah seri keempat dari one-shoot yang dirilis dalam DVD Blu-ray dalam film Iron Man 3. Kisahnya mengikuti peristiwa setelah film Kapten Amerika pertama yang berjudul The First Avengers. Pada tahun 1946, setahun setelah menghilangnya Steve Rogers, Peggy Carter bekerja sebagai data analisis dan pemecah kode untuk Strategic Scientific Reserve. Dia berada di bawah pimpinan dari John Flynn. Diketahui SSR menyelidiki kasus dari serum Zodiac, semacam senjata kimia mematikan yang disimpan dalam botol kecil. Namun Flynn tidak mengizinkan Carter untuk bergabung ke dalam tim karena dia menganggap wanita ini tidak berkompeten. Sampai pada suatu malam, Flynn dan agen lainnya sedang pergi untuk minum-minum. Mereka meninggalkan Carter untuk membersihkan kantor dan di saat yang bersamaan, ada panggilan telepon yang masuk. Penelpon mengabarkan informasi penting di mana serum Zodiac berada dan menyarankan untuk menugaskan tim penyerang yang terdiri dari 3-5 agen spesial untuk bertugas dalam misi kali ini. Namun, Peggy Carter malah pergi sendirian. Dia menuju ke lokasi sesuai arahan penelpon dan langsung menyerang dua pria penjaga, bahkan melimparnya sampai menembus jendela. Penjaga yang ketiga kemudian di Borgol dan di Sandra. Dia dijadikan sebagai pancingan untuk menjebak pria lain yang ada di dalam ruangan. Akhirnya, Carter menemukan ruangan tempat menyimpan senyawa Zodiac dan melemparkan bom asap untuk melumpuhkan penjaga terakhir sampai akhirnya berhasil mendapatkan senyawa yang dimaksud. Tapi ternyata masih ada satu pria besar yang harus dia lawan. Wanita itu kemudian terpojok dan dia berhasil mengambil pisau kecil untuk membantunya mengalahkan pria besar tersebut. Pagi harinya, Peggy Carter dimarahi oleh atasannya karena menjalankan misi secara pribadi tanpa mengikuti arahan. Namun Howard Stark tiba-tiba menelpon dan dia mengetahui keberhasilan dari Peggy dalam misi semalam. Di sini ayah Tony Stark itu menyarankan agar Peggy dijadikan pemimpin SHIELD yang baru dan akan mengarahkan organisasi ini bersama dengannya. Agent Flynn terlihat sangat malu dan dia terpaksa mengabarkan ini kepada Peggy secara langsung. Siapa sangka wanita yang direndahkan malah mampu membuktikan keberhasilannya bahkan berhasil mengalahkan reputasi dari petingginya. Sementara itu terlihat Howard Stark yang sedang bersantai bersama dengan Dam-Dam Duggan. Mereka membicarakan seputar begini pakaian renang yang dikenakan dua wanita di hadapan mereka. Model pakaian seperti ini masih baru pada kala itu dan Dam-Dam Duggan bertanya apakah Howard penemunya. Namun Howard menjawab pakaian seperti itu dibuat oleh orang Perancis. Ribuan tahun yang lalu Bor, ayah dari Odin berperang melawan Dark Elf yang dipimpin oleh Malekith yang saat itu sedang mencari senjata dasyat yang bernama Aether di ke-9 realm. Bor mengalahkan pasukan Malekith yang termasuk makhluk yang disebut dengan Kerset di rumah mereka sendiri yang berlokasikan di Svartalheim. Bor kemudian menyimpan Aether di sebuah batu yang sulit untuk dijangkau. Dan tanpa sepengetahuannya, Malekith dan Letnanya yang bernama Algrim beserta pasukan Dark Elf lain pergi melarikan diri. Jauh setelah kejadian itu, di Asgard, Loki dipenjara atas kekacauan yang dilakukannya di bumi. Sementara itu, Tor bersama dengan Vandral, Volstek, dan Lady Shift berperang melawan Marauders di Veneheim, tempat tinggal dari Hogun. Ini adalah pertarungan akhir dalam perang mendamaikan ke-9 realms. Bersamaan dengan perbaikan dari Bifrost, yaitu jembatan pelangi yang menghubungkan antara banyak dunia yang sudah dihancurkan Tor di film pertama. Penduduk Asgard kemudian menyadari bahwa Convergence sudah dekat. Convergence sendiri adalah situasi langka di mana ke-9 realm akan berada dalam posisi sejajar. Hal tersebut akan membuka portal yang muncul secara random di banyak tempat. Di London sendiri, astrofisikawan yang bernama Jane Foster dan pegawai magangnya yang bernama Darcy Lewis pergi ke sebuah pabrik yang terbengkalai di mana muncul beberapa portal yang mengeluarkan energi yang melawan hukum fisika di sekitar mereka. Jane yang terpisah dari grup malah berteleportasi ke dunia lain dan dia terinfeksi oleh Aether. Heimdall kemudian memperingatkan Tor bahwa Jane menghilang dari ilmu pantauan jarak jauhnya. Mendengar hal ini, Tor langsung menuju ke bumi dan ketika bertemu dengan Jane, dia langsung mengeluarkan energi yang bukan berasal dari bumi. Akhirnya, Tor memilih untuk membawa Jane ke Asgard. Di sana Ordin mengenali Aether dan memperingatkan bahwa Aether itu akan membunuh Jane. Dan kemunculan Aether ini juga pertanda dari kehancuran dunia. Malekith sendiri ternyata juga bisa merasakan kedatangan dari Aether dari jauh. Dia kemudian mengubah Algrim menjadi Cursed dan mulai menyerang Asgard. Selama pertarungan, Malekith dan Algrim mencari Jane karena mereka merasakan energi Aether yang ada di dalam tubuhnya. Ibu Tor yang bernama Queen Friga dibunuh ketika melindungi Jane sedangkan Malekith dan Algrim harus pergi kabur tanpa Jane. Meskipun Odin memerintahkannya untuk tidak meninggalkan Asgard, tetapi Tor tetap memilih pergi dan dia membujuk Loki untuk membantunya. Karena Loki mengetahui portal rahasia yang menuju ke Svartalheim di mana mereka akan menggunakan Jane sebagai pengalihan agar Malekith menjauh dari Asgard. Sebagai balasannya, Tor menjanjikan Loki pembalasan kepada Malekith karena sudah membunuh ibu tercinta mereka. Dengan Volstack dan Sif yang mengalihkan prajurit Asgard dan Vendral yang membantu mereka kabur, akhirnya Thor, Loki, dan Jane bisa menuju ke Svartalheim. Di sana, Loki melakukan trik kepada Malekith dan membuat seolah-olah Aether keluar dari tubuh Jane. Namun usaha Thor untuk menghancurkan Aether ternyata gagal. Malekith langsung bergabung dengan Aether dan meninggalkan tempat itu dengan pesawatnya yang meninggalkan Loki dengan luka parah akibat membunuh Algrim. Thor kemudian memeluk Loki dan dia berjanji untuk mengatakan kepada Odin tentang pengorbanannya. Setelah kejadian itu, Thor dan Jane menemukan portal lain di dekat mereka dan mereka kemudian kembali ke London bertemu dengan Darcy dan Erik Selvig. Di sini dokter Erik Selvig terkena gangguan jiwa karena trauma yang dideritanya saat invasi Loki di New York. Di sana mereka mengetahui rencana Malekith untuk mengembalikan kekuasaan dari Dark Elf dengan melepaskan Aether di pusat titik dari Convergence yang berada di Greenwich. Thor kemudian melawan Malekith dan melintasi banyak portal dan dia melewati banyak realm sampai salah satu portal memisahkan mereka. Hal itu menyebabkan Malekith bebas tanpa lawan di bumi. Beruntung Thor akhirnya kembali ke bumi tepat waktu dan dengan bantuan Jane yang menggunakan alat sains khusus untuk memindahkan Malekith ke Svartalheim di mana dia ditimpa oleh pesawatnya yang hancur. Thor kemudian kembali ke Asgard di mana dia menolak tawaran Odin untuk mengambil tahta Asgard dan Thor menceritakan tentang pengorbanan Loki. Kemudian Thor meninggalkan tempat itu dan Odin berubah menjadi Loki yang ternyata masih hidup dan sudah mengasingkan Odin. Di kredit scene-nya terlihat Volstek dan Lady Siv mengunjungi lokasi dari The Collector. Kedatangan mereka ke sana adalah untuk mempercayakan Aether untuk disimpannya dan Volstek mengatakan sungguh kecerobohan jika memiliki dua Infinity Stone di satu tempat. Ketika mereka pergi The Collector kemudian mengatakan keinginannya untuk mengumpulkan kelima Infinity Stone yang tersisa. Dan di kredit scene yang kedua Jane dan Thor kemudian berkumpul kembali di bumi sementara di suatu tempat di London seekor monster dari Jotunheim tidak sengaja berpindah ke bumi saat perang dengan Melkid. Kemudian ada seri one shoot berikutnya yang berjudul All Hail The King. Ini adalah seri one shoot kelima yang dirilis dalam DVD Blu-ray dari film Thor The Dark World dan terjadi tepat setelah peristiwa Iron Man 3. Terlihat ada Trevor Slattery yang ditempatkan di dalam penjara Seagate. Hukuman ini diadapatkan sebagai imbas dari keterlibatannya dengan kampanye Aldrich Hylian di mana dia berperan sebagai Mandarin. Di dalam penjara pria ini sudah dianggap seperti selebriti. Dia mendapatkan banyak penggemar yang bersedia melindunginya dari kemungkinan penyerangan oleh narapidana lain yang ada di sana. Sampai ketika dia diwawancarai oleh pria bernama Jackson Norris yang seolah-olah sedang membuat film dokumenter tentang Trevor Slattery. Pria itu menanyakan asal-usul dari Trevor dan apakah dia mengetahui siapa sosok dari karakter Mandarin yang dia perankan. Selama sesi terakhir dari wawancara Norris kemudian mengukapkan bahwa dirinya adalah anggota dari organisasi Ten Rings yang asli dan dia sedang menyamar. Dia melumpuhkan semua penjaga yang ada di sana dan melaporkan kepada pasukan Ten Rings bahwa sasaran sudah berhasil diamankan. Norris kemudian mengungkapkan bahwa Mandarin yang asli menjadi marah kepada Trevor karena sudah sembarangan menggunakan namanya. Penampakan sosok Mandarin yang asli bisa kalian saksikan dalam film Shang-Chi yang rilis 8 tahun kemudian. Dua tahun berselang setelah invasi di New York. Steve Rogers sekarang bekerja di Washington DC sebagai mata-mata di lembaga SHIELD. Dia bekerja di bawah pimpinan direktur SHIELD yang bernama Nick Fury. Di sini Steve juga sedang beradaptasi dengan dunia baru yang tidak dikenalnya. Kemudian Steve dan Natasha dikirim oleh bidang anti-teroris dari SHIELD yang dipimpin oleh agen Rumlow. Untuk menyelamatkan Sandra di sebuah kapal milik SHIELD yang dibajak penjahat bernama George Bartrock dan pasukannya. Di dalam misi tersebut Steve menemukan fakta bahwa Natasha memiliki misi lain yaitu mengekstrak data dari komputer kapal untuk Nick Fury. Setelah misi di sana selesai Steve kemudian kembali ke Triskelion pusat dari SHIELD untuk mempertanyakan maksud Fury saat mengirim Natasha dalam misi tersendiri. Fury kemudian menjelaskan tentang Project Insight yaitu tiga helicarrier yang disambungkan dengan satelit mata-mata dan didesain untuk mengeliminasi ancaman. Karena tidak sanggup mendata skrip data yang dicuri Romanov Nick Fury menjadi semakin curiga dengan Project Insight dan menanyakan seniornya yang ada di SHIELD yang bernama Alexander Pierce untuk menunda Project tersebut. Namun sepulangnya dari sana di dalam perjalanan untuk bertemu Maria Hill Fury di jebak oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh pembunuh bayaran yang disebut dengan Winter Soldier. Beruntung Nick Fury bisa melarikan diri dan dia menuju ke apartemen milik Steve. Di sana dia memperingatkan Steve bahwa SHIELD tidak bisa dipercaya lagi. Saat mereka sedang berbicara Fury kemudian ditembak oleh Winter Soldier sebelum menyerahkan flash disk yang berisikan data yang sebelumnya dicuri oleh Natasha. Beberapa saat kemudian Fury dikabarkan tewas setelah operasi dan Maria Hill mengurus jenazah Fury. Kesokan harinya Pierce memanggil Steve ke Triskelion. Karena Steve menyimpan informasi dari Fury dan Steve adalah orang terakhir yang bertemu dengan Fury sebelum kematiannya Alexander Pierce kemudian membuat Steve menjadi seorang buronan. Dan di saat itu juga Steve kemudian diburu oleh agen SHIELD yang ada di sana. Setelah melarikan diri Steve kemudian menemui Natasha dan Natasha memberitahu bahwa dia mengetahui siapa orang yang sudah membunuh Nick Fury dan orang itu adalah Winter Soldier. Dengan menggunakan data dari flash disk tersebut mereka kemudian menemukan banker rahasia milik SHIELD yang berlokasikan di New Jersey setelah mereka mencari informasi di sebuah Apple Store saat mereka menyamar sebagai pasangan yang akan menikah. Di dalam banker tersebut mereka mengaktifkan sebuah komputer super canggih yang berisikan kesadaran dari Arnim Zola. Zola kemudian membeberkan sebuah fakta bahwa sejak SHIELD didirikan setelah Perang Dunia kedua Hydra secara diam-diam sudah menyusupinya menyebabkan kekacauan global dengan membuat manusia yang akan menyerahkan kebebasan mereka dan sebagai gantinya akan dijanjikan keamanan. Setelah mendengarkan informasi tersebut Steve dan Natasha hampir saja terbunuh ketika rudal milik SHIELD ditembakan sampai menghancurkan banker tersebut. Sadar bahwa Pierce adalah pemimpin Hydra di dalam SHIELD. Steve dan Natasha kemudian meminta pertolongan dari seorang bekas tentara penyelamat yang bernama Sam Wilson dan di sini Sam menggunakan kembali sayap buatan yang rahasia dan disebut dengan Falcon. Mereka langsung menginterogasi seorang agent bernama Jasper Sidwell yang mereka percaya adalah salah satu anggota Hydra. Mereka memaksanya untuk membeberkan algoritma yang dikerjakan Zola yang bisa mengidentifikasi siapa saja yang akan menjadi ancaman yang bisa menghalangi rencana Hydra di masa depan. Dan dengan projek Helicarrier Insight para Hydra bisa menyapu bersih orang-orang yang akan mengancam rencana mereka yang ada di bumi dengan senjata yang terkoneksi ke satelit. Steve Rogers, Natasha, dan Sam kemudian dihadang oleh Winter Soldier yang akhirnya membunuh Sidwell. Dalam pertarungan itu, Steve akhirnya mengenali bahwa Winter Soldier ini adalah Bucky Burns alias sahabatnya sendiri di masa lalu. Bucky ternyata ditangkap dan dijadikan eksperimen pada Perang Dunia Kedua. Maria Hill langsung menyelamatkan mereka dan membawanya ke sebuah tempat yang aman. Dalam tempat perlindungan ini akhirnya diketahui bahwa Nick Fury masih hidup. Selama ini Nick Fury memalsukan kematiannya dan menunggu rencana untuk menyabotase Helicarrier dengan mengganti chip pengendalinya. Scene kemudian beralih memperlihatkan para dewan keamanan dunia yang datang saat persiapan Helicarrier diluncurkan. Steve kemudian mengumumkan tentang rencana besar Hydra kepada seluruh anggota SHIELD yang ada di Triskelion. Sementara itu Natasha yang menyamar menjadi salah satu dewan keamanan dunia menodongkan senjata kepada Pierce. Sampai Fury kemudian datang dan memaksa Alexander Pierce untuk membuka database SHIELD agar Natasha bisa membocorkan informasi rahasia yang akan mengekspos adanya Hydra ke publik. Karena melakukan perlawanan akhirnya Fury membunuh Pierce di tempat itu. di sisi lain Steve dan Sam kemudian menuju ke helicarrier untuk mengganti chip kendali. Namun sayangnya Winter Soldier berhasil menghancurkan sayap Sam dan bertarung dengan Steve di helicarrier terakhir. Steve bisa mengganti chip pengendali terakhir yang membuat Maria Hill bisa mengambil kendali dan membuat semua kapal itu menghancurkan diri satu sama lain. di helicarrier yang akan hancur Steve menolak untuk bertarung dengan Winter Soldier dan membiarkan dirinya dipukuli oleh temannya sendiri. Sampai akhirnya helicarrier tersebut bertabrakan dengan Triskelion membuat Steve sampai terlempar ke sungai. Di sini Winter Soldier menyelamatkan Steve yang tidak sadarkan diri dan kemudian menghilang ke hutan. Di saat shield kacau Natasha muncul ke publik dan membeberkan semua rahasia Hydra yang sudah menyusup di dalam shield walaupun dengan resiko membuat rahasianya menjadi terbongkar. Dan Fury yang masih diketahui tewas kemudian menuju ke Eropa Timur untuk menyelidiki sisa dari peninggalan Hydra. Sedangkan Steve dan Sam memutuskan untuk mencari Winter Soldier. Sementara itu agen Romlo yang merupakan agen double Hydra dibawa ke rumah sakit setelah kecelakaan parah di Triskelion. Di kredit scene pertama Baron Wolfgang Von Strucker di Lab Hydra bersama dengan seorang ilmuwan sedang memeriksa energi yang ada di dalam tongkat Loki dan melakukan tes kepada dua orang subjek saudara kembar. Satu memiliki kecepatan super dan yang satunya lagi memiliki kekuatan telekinesis. Ya kalian pasti tahu siapa mereka. Dan di kredit scene yang terakhir Winter Soldier mengunjungi monumen peringatan tentang Bucky di Institut Smithsonian. Pada tahun 1988 seorang anak yang bernama Peter Quill ditinggal ibunya yang meninggal karena penyakit kanker otak. Peter yang saat itu sedang dalam keadaan bersedih kemudian diculik oleh pesawat alien yang dimiliki oleh kelompok Revenger. Revenger ini adalah grup pembajak luar angkasa yang dipimpin oleh Yondu Udonta. 26 tahun kemudian di sebuah planet yang bernama Morag Quill mencuri sebuah benda yang disebut dengan Orbs. Namun dia dihadang dan diserang oleh sekelompok alien dari Raskri yang dipimpin oleh Korath. Meskipun Quill berhasil melarikan diri dengan Orbs tersebut Yondu ternyata mengetahui bahwa Quill berhasil mendapatkan barang curian yang sangat berharga tersebut. Yondu kemudian ingin menangkap Quill dan memberikan imbalan yang besar bagi siapa saja yang berhasil menangkap Quill. Sementara itu di tempat lain seorang alien keturunan bangsa Kri yang bernama Ronan mengirim pembunuh nama Gamora untuk mengambil Orbs tersebut. Kemudian scene beralih ke planet Sendar di mana Quill berencana menjual Orbs hasil curianya di ibu kota dari Nova Empire. Namun pembelinya tidak berani mengambil Orbs tersebut dan malah mengusir Quill. Saat Quill keluar dari toko tersebut Gamora sudah menunggu dan menjebak Quill. Akhirnya dia bisa dengan mudah mencuri Orbs tersebut. Adegan kejar-kejaran tak terelakkan dan hal itu menarik perhatian pemburu bayaran lain yaitu seekor rakun yang dimodifikasi secara genetik bernama Rocket Raccoon dan pohon yang berbentuk manusia yang bernama Groot. Karena kekacauan yang mereka perbuat pasukan khusus bernama Nova Corps menangkap keempat orang itu dan menahan mereka ke The Clan sebuah penjara dengan level security tingkat tinggi yang ada di sana. Di penjara itu ada seorang alien yang kekar bernama Drax yang anak istrinya sudah dibunuh oleh Ronan. Drax berencana membunuh Gamora karena Gamora memiliki hubungan dengan Ronan. Untungnya ada Peter Quill di sana yang langsung meyakinkan Drax bahwa Gamora bisa membawa Drax bertemu dengan Ronan. karena ternyata Gamora sendiri sudah bertekad untuk menghianati Ronan. Gamora tidak ingin Ronan menggunakan kekuatan dahsyat dari orb tersebut. Quill dan Gamora kemudian berdiskusi dan sudah diputuskan bahwa orb tersebut akan dijual kepada kenalan Gamora yang akan membayar mahal untuk barang tersebut. Sementara itu Ronan menemui ayah angkat Gamora yaitu Thanos untuk mendiskusikan pengkhianatan yang dilakukan Gamora. Namun Thanos mengatakan bahwa perjanjiannya hanya sampai membawa orb tersebut kepada Thanos bukan mengurus pengkhianatan yang dilakukan Gamora. Kemudian scene kembali ke penjara Klein. Quill Gamora roket dan Groot menyusun rencana untuk melarikan diri. Namun rencana tersebut seketika rusak ketika Groot terburu-buru mengambil baterai yang mereka butuhkan padahal grup tersebut masih dalam tahap menyusun rencana. Namun rencana mereka tetap berhasil dan mereka terpaksa membawa Drax karena Quill sempat berjanji kepada Drax sebelumnya. Mereka kemudian berhasil meninggalkan penjara Klein dengan menggunakan pesawat milik Quill yang diberi nama Milano. Quill dan yang lainnya kemudian pergi ke sebuah tempat yang disebut dengan Nowhere. Sebuah tempat pusat kriminal dan perdagangan gelap diadakan yang dibangun di sebuah bekas tengkorak raksasa dari ras celestial. Di sana mereka bertemu dengan kenalan Gamora yaitu The Collector yang bernama Tenelier Tiven. Sementara itu di luar Drax yang dalam pengaruh alkohol malah melakukan hal bodoh dengan memanggil Ronan lewat radio. Tiven kemudian membuka orb tersebut dan menemukan sebuah infinity stone berwarna ungu di dalamnya. Tiven kemudian menjelaskan sejarah dan kekuatan infinity stone tersebut. Dalam penjelasannya diterangkan bahwa kekuatan tersebut sangat sulit untuk diukur dan bahkan dapat menghancurkan makhluk terkuat di alam semesta yang berani menyentuh infinity stone tersebut. namun asisten Tiven yang bernama Karina yang selama ini disiksa oleh majikanya kemudian memegang batu tersebut dan mengakibatkan ledakan yang sangat besar dan merusak semua koleksi Tiven. Di luar Ronan kemudian datang dan mengalahkan Drax dengan sangat mudah. Sementara itu Quill dan yang lainnya bergegas terbang menggunakan pesawat dan kemudian mereka dikejar oleh pengikut Ronan dan saudara tiri Gamora yang bernama Nebula. Nebula berhasil menghancurkan pesawat Gamora dan meninggalkannya mengambang di luar angkasa. Akhir dari adegan ini pasukan Ronan berhasil mengambil orbs tersebut. Quill kemudian menghubungi Yondu sebelum menyelamatkan Gamora yang pingsan di luar angkasa. Quill berkorban dengan memberikan helmnya kepada Gamora agar dia bisa tetap hidup. Untungnya nyawa mereka berdua masih sempat diselamatkan setelah Yondu datang dan menangkap Quill serta Gamora. Beralih ke pesawat Ronan yang bernama The Dark Aster Ronan menggabungkan Power Stone dengan senjata palunya dan menggunakan kekuatan Infinity Stone tersebut kepada dirinya sendiri. Ronan kemudian menghubungi Thanos dan mengancam akan membunuh Thanos setelah menghancurkan Sander. Karena merasa benci kepada ayah angkatnya Nebula kemudian mengikuti rencana Ronan. Kembali ke Peter Quill di luar pesawat Revengers Rocket Drax dan Groot mengancam akan meledakan pesawat Yondu untuk membebaskan Quill dan Gamora. Padahal di dalam sana Quill dan Gamora sedang bernegosiasi untuk gencatan senjata dan Quill berjanji akan memberikan orb tersebut kepada Yondu. Tim Peter Quill setuju bahwa menghadapi Ronan adalah sebuah rencana bunuh diri. Namun mereka tidak bisa membiarkan Ronan menggunakan Infinity Stone untuk menghancurkan galaksi. Tim Revengers dan Tim Quill akhirnya menghubungi dan mengajak Nova Corps untuk bergabung bersama. Tujuan mereka adalah untuk menghadapi Dark Esther yang sedang menuju ke Sander. Saat Dark Esther tiba di Sander terjadi pertarungan udara yang cukup besar. Sampai pada suatu ketika Tim Quill berhasil memasuki Dark Esther dengan menabrakan pesawat Milano mereka. Sementara itu Ronan menggunakan palu dengan Power Stone-nya untuk menghancurkan pesawat pertahanan milik Nova. Di tempat lain Gamora juga bertarung dan berhasil mengalahkan Nebula. Namun Nebula berhasil kabur. Tim Quill sempat terdesak dan kalah dari Ronan sampai suatu ketika roket menabrakan pesawat Revengers masuk ke dalam Dark Esther. Hal itu membuat Dark Esther menjadi rusak dan terjatuh ke Sander. Di sini terjadi adegan dramatis dimana Groot mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi teman satu timnya. Ronan yang ternyata masih selamat kemudian keluar dari puing-puing pesawat dan bersiap menghancurkan Sander. Namun seketika itu juga Peter Quill langsung joget alias ngedance untuk mengalihkan perhatian dari Ronan. Sementara itu Drax dan Rocket menembak dan menghancurkan palu Ronan dan dengan itu mereka bisa mengeluarkan Power Stone. Quill langsung mengejar dan menangkap Power Stone tersebut. Hal itu membuatnya kesakitan dan hampir terbunuh namun Gamora membantu dengan menyuruh Quill memegang tangannya persis ketika ibunya akan meninggal dulu. Drax dan Rocket juga membantu mengurangi rasa sakit Quill dengan menyentuh badan Quill. mereka mereka semua bersatu untuk bisa mengendalikan kekuatan Power Stone yang tidak terbendung. Di sini Ronan tidak percaya makhluk biasa bisa bertahan hidup saat memegang batu pusaka itu. Sedangkan Peter Quill sendiri hanya menjawab bahwa mereka adalah Guardian of the Galaxy. Mereka kemudian menggunakan kekuatan Power Stone untuk menghancurkan Ronan. Dan setelah peristiwa tersebut Peter Quill kemudian membohongi Yondu dengan menyerahkan Orp Palsu yang bukan berisi Power Stone. Setelah Revengers meninggalkan Sendar, Yondu mengatakan kepada asistennya bahwa keputusan mereka memang benar untuk tidak mengantar Quill kepada ayah kandungnya karena mereka tidak suka pada ayah kandung Quill. Quill dan temannya kemudian setuju untuk menyerahkan Power Stone asli kepada Nova Corps dan sekarang mereka dikenal sebagai Guardians of the Galaxy di mana semua catatan kriminal mereka dihapuskan setelah menjadi pahlawan dan mencegah sandar dari kehancuran. Quill akhirnya juga mengetahui sebuah fakta bahwa tubuhnya hanya setengah manusia dan ayahnya adalah spesies yang belum diketahui dan termasuk makhluk purba yang sangat misterius. Quill kemudian membuka hadiah terakhir yang diberikan ibunya sebelum meninggal. Hadiah tersebut bertuliskan Aku akan selalu bersamamu Starlord kecilku. Isi dari hadiah itu adalah sebuah kaset tape yang berisikan lagu favoritnya. Guardians akhirnya pergi dengan pesawat Milano yang baru saja diperbaiki bersama dengan potongan ranting dari tubuh Groot. Para Guardians kemudian memutuskan mereka akan dipimpin oleh Peter Quill atau yang sekarang mereka sebut dengan Starlord. Dan adegan kredit scene-nya menampilkan The Collector yang sedang duduk di museum koleksinya yang sudah hancur. Terlihat di sana ada makhluk misterius yaitu seekor anjing astronot yang bernama Cosmo the Dog dan bebek sarkas yang bernama Howard the Duck. Di sebuah negara di Eropa Timur yang bernama Sokovia Avengers yang beranggotakan Tony Stark Steve Rogers Thor Bruce Banner Natasha Romanoff dan Clint Barton sedang mengepung sebuah fasilitas milik Hydra yang dipimpin oleh seseorang bernama Baron Wolfgang Von Strucker. Di fasilitas itu sendiri Baron sedang melakukan eksperimen terhadap manusia dengan menggunakan tongkat yang sebelumnya diketahui milik Loki para Avengers harus berhadapan dengan dua subjek tes dari eksperimen tersebut yaitu si kembar Pietro Maximoff yang memiliki kekuatan kecepatan super dan Wanda Maximoff yang memiliki kekuatan memanipulasi pikiran dan proyeksi energi Steve kemudian berhasil membekuk Baron sementara Tony menemukan lokasi tongkat Loki Tony sendiri sudah terkena kekuatan dari pengendalian pikiran milik Wanda membuat Tony melihat sebuah pandangan dimana para Avengers menjadi terluka parah setelah misi mereka selesai Avengers kemudian kembali ke New York disana Tony dan Bruce Banner menemukan sebuah kecerdasan buatan yang ada di dalam tongkat Loki mereka secara diam-diam menggunakan kecerdasan buatan itu untuk menyelesaikan proyek Tony yaitu program pertahanan tingkat global yang dinamakan Ultron program ini ditujukan untuk menjaga kedamaian global Tony dan Bruce sibuk mengembangkan proyek tersebut namun akhirnya mereka berhenti sejenak untuk mengikuti pesta yang diadakan para Avengers namun tanpa diduga Ultron yang seharusnya dibuat untuk menyelamatkan bumi malah berpikiran harus memusnahkan manusia dengan cepat Ultron kemudian menghabisi komputer super milik Tony yang bernama Jervis dan saat pesta berakhir Ultron menyerang Avengers dengan masuk ke dalam salah satu robot canggih milik Tony disana Ultron mengatakan bahwa kedamaian bisa tercapai jika Avengers dimusnahkan setelah itu Ultron kemudian kabur dengan membawa tongkat Loki dan menuju ke Sokovia disana Ultron menggunakan peralatan yang ada di markas milik Baron untuk mengupgrade badannya sendiri dan membangun pasukan robot setelah membunuh Baron Ultron kemudian merekrut si kembar Maximoff yang memiliki dendam tersendiri kepada Tony karena orang tua mereka terbunuh akibat terkena ledakan senjata yang diproduksi oleh Stark Industries di masa lalu Ultron dan Maximoff bersaudara kemudian pergi menemui Ulysses Cloud seorang pedagang senjata ilegal untuk mencari materi langka bernama Vibranium ternyata Avengers juga mengetahui rencana Ultron dan mereka kemudian pergi menuju ke sebuah kuburan kapal yang ada di pesisir Afrika dan di sana Avengers menyerang Ultron dan juga Maximoff bersaudara di saat baku hantam terjadi Wanda bisa mengontrol pikiran para Avengers dengan memberikan pengelihatan yang menakutkan Steve diberi pengelihatan tentang pesta dansa yang ditinggalkannya Thor diberikan pengelihatan tentang kekacauan di Asgard Natasha diberikan pengelihatan tentang masa lalunya dalam pelatihan program Black Widow sedangkan Clint Barton berhasil menggagalkan kekuatan Wanda karena dia tidak ingin terjadi hal yang sama seperti yang pernah Loki lakukan kepadanya Ultron dan sekutunya kemudian berhasil kabur karena dialihkan oleh Hulk yang menjadi sangat marah setelah terkena kekuatan Wanda Tony Stark bahkan sampai mengeluarkan armor terbarunya yang bernama Hulk Buster untuk mengalahkan Hulk namun dampak dari pertarungan mereka mengakibatkan kerusakan yang sangat fatal dunia kemudian mengancam kerusakan yang diakibatkan oleh Avengers ditambah lagi Avengers sekarang tampak cemas dan ketakutan akibat halusinasi pengelihatan dari kekuatan Wanda para superhero itu akhirnya memutuskan untuk bersembunyi di rumah milik Clint Burton Thor sendiri kemudian pergi menemui Dr. Eric Selvick untuk menanyakan arti dari halusinasi pengelihatan kiamat dari masa depan yang dilakukan Wanda kepadanya Sementara itu di Seoul Korea Ultron memaksa sekelompok dokter yang dipimpin oleh dokter Helen Cho yang dikendalikan pikirannya dengan menggunakan tongkat Loki Di sana Ultron memaksa dokter Cho untuk menggunakan teknologi sintetisnya sehingga bisa menggabungkan vibranium dengan batu yang ada di dalam skepter tersebut dan menghasilkan tubuh baru yang sempurna untuk Ultron Kembali ke kediaman Clint Romanoff dan Banner berencana kabur bersama setelah mereka mulai saling jatuh cinta Dan di sana Nick Fury juga datang dan berusaha mendorong Avengers untuk menyusun rencana bagaimana mengalahkan Ultron Di tempat lain Thor dan dokter Eric Selvig mengunjungi sebuah kolam yang disebut dengan Water of Sight Thor pun melihat rencana yang akan dilakukan Ultron dengan Infinity Stone yang ada di dalam tongkat Loki Ketika Ultron bersiap memindahkan dirinya ke tubuh baru Wanda bisa membaca pikiran dari Ultron dan menemukan fakta bahwa rencana utama Ultron adalah memusnahkan manusia Wanda kemudian tidak setuju dengan hal tersebut dan memutuskan berbalik melawan Ultron dengan membantu menyadarkan Dr. Cho Ultron kemudian menyerang Dr. Cho dan berencana memindahkan tubuhnya sendiri Steve Natasha dan Clint Burton mengejar Ultron dan berhasil mencuri tubuh sintetis buatan Dr. Cho namun sialnya disini Ultron berhasil menangkap Natasha scene scene kemudian berlanjut ketika para Avengers berdebat satu sama lain ketika mereka mengetahui bahwa Tony secara diam-diam mengupload Jervis ke dalam tubuh sintetis itu ternyata selama ini Jervis bersembunyi dari Ultron di dalam internet bahkan pertarungan pun tak terelakkan disana sampai pada suatu ketika Thor datang kembali dan membantu mengaktifasi tubuh sintetis tersebut dengan cara menyetrumnya dan secara tiba-tiba muncullah seorang robot yang keluar dari dalam tempat tersebut yang kita kenal dengan Vision Thor kemudian menjelaskan bahwa batu yang ada di kepala Vision adalah Mind Stone yang merupakan salah satu dari keenam Infinity Stone yaitu objek yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa Vision dan Maximoff bersaudara kemudian bergabung dengan Avengers dan pergi menuju Sokovia disana mereka berusaha mengevakuasi penduduk sementara Ultron menggunakan material sisa dari Vibranium untuk membangun sebuah mesin yang bisa mengangkat sebagian besar kota Sokovia ke atas langit dan setelah berhasil diangkat kota itu akan dijatuhkan ke tanah dan mengakibatkan benturan yang bisa menyebabkan kepunahan masal singkatnya Ultron akan membuat meteor buatan kemudian para Avengers harus menghadapi pasukan Ultron sementara itu Nick Fury tiba dengan menggunakan helicarrier Maria Hill James Rhodes dan para Agent Shield membantu evakuasi penduduk yang masih tertinggal di Sokovia sangat disayangkan disini Quicksilver meninggal karena tembakan pesawat jet ketika dia melindungi Clint Barton yang sedang menyelamatkan seorang anak hal itu membuat Wanda meninggalkan penjagaannya untuk menghancurkan tubuh utama milik Ultron akan tetapi salah satu dari pasukan Ultron bisa mengaktivasi mesin meteor tersebut kota Sokovia yang terbang kemudian berhenti dan bersiap jatuh kembali ke bumi namun untungnya Tony dan Thor bekerja sama untuk menghancurkan mesin tersebut dan bisa meledakannya sampai menjadi kepingan Hulk sendiri menaiki pesawat Queen Jet dan kabur karena tidak ingin membahayakan Natasha jika selalu dekat dengannya kemudian Vision berhadapan dengan tubuh terakhir dari Ultron dan dia menghancurkannya di akhir cerita Avengers memiliki markas baru yang dijalankan oleh Nick Fury Maria Hill Dr. Cho dan Eric Selvig Thor sendiri memilih kembali ke Asgard untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah kekuatan yang memanipulasi kejadian akhir-akhir ini Tony Stark juga pergi sementara Clint Barton memilih pensiun Steve dan Natasha sendiri bersiap untuk melatih para Avengers yang baru yang terdiri dari James Rhodes alias War Machine Vision Sam Wilson dan juga Wanda Di kredit scene-nya terlihat Thanos yang tidak puas karena kegagalan pasukannya dia mengambil Infinity Gauntlet untuk bersiap mencari Infinity Stone dengan caranya sendiri film ini dibuka dengan seorang ilmuwan yang bernama Hank Pym yang sedang marah kepada anggota SHIELD di masa lalu disana ada Howard Stark dan juga Peggy Carter disini Hank Pym merasa hasil penelitiannya telah dicuri dan ingin diperbanyak tanpa seizin darinya oleh karena itu Hank Pym memutuskan untuk mengundurkan diri dari organisasi SHIELD kemudian scene berpindah ke masa sekarang diperlihatkan seorang narapidana yang baru saja bebas dari penjara dan dia bernama Scott Lang Scott ini dulunya adalah seorang maling dan sekarang dia mencoba memulai hidup yang baru namun dengan catatan kriminal yang didapatkannya membuat dirinya susah mendapatkan pekerjaan di saat masa-masa susah ini muncullah teman-teman lamanya yang menawarkan pekerjaan untuk mencuri lagi namun Scott yang baru saja bebas langsung menolak tawaran tersebut kemudian scene beralih ke dokter Pym yang pergi ke kantor perusahaan bernama Pym Technologies yang dulu diadirikan namun sekarang perusahaan itu dipimpin oleh seorang pria bernama Darren Cross yang dibantu putrinya bernama Hope Van Dyne kebetulan disana sedang ada presentasi tentang teknologi terbaru dari Pym Technology teknologi yang terinspirasi dari proyek yang dirahasiakan oleh dokter Pym yaitu proyek Ant-Man Darren sendiri sedang mendesain kostum serupa yang dinamakan dengan Yellow Jacket disini terlihat dokter Pym yang tidak senang dengan temuan dari Darren tersebut Hope kemudian merencanakan untuk menggagalkan proyek Yellow Jacket namun dokter Pym ternyata sudah memilih orang yang cocok untuk melaksanakan rencana tersebut nah siapakah orang itu nanti kalian akan mengetahui jawabannya kemudian scene beralih memperlihatkan Scott Lang yang hadir di acara ulang tahun putri tercintanya yang bernama Cassie Lang namun mantan istri dari Scott sekarang sudah bertunangan dengan seorang polisi yang menyedihkan disini Scott malah disuruh menjauhi putrinya sendiri karena takut memberikan pengaruh yang buruk karena merasa sedih dan kecewa sepulangnya dari sana Scott langsung mengambil tawaran pekerjaan dari teman-temannya dulu untuk menjadi pencuri lagi nah karena mereka adalah maling yang profesional mereka kemudian merencanakan semuanya dengan sangat matang sampai tiba di hari hanya Scott melakukan aksinya dia masuk ke dalam sebuah rumah dan dengan keahlian serta pengalamannya Scott berhasil menjebol berangkas yang ada di sana namun tanpa diduga bukannya uang atau perhiasan yang dia temukan berangkas itu isinya hanya sebuah kostum yang terlihat aneh walaupun merasa sedih dan kecewa Scott tetap membawa kostum tersebut daripada pulang dengan tangan kosong tapi secara diam-diam perbuatan Scott ini sudah dipantau alias dimata-matai oleh Hank Pym melalui CCTV yang dia tempelkan pada seekor semut kemudian berpindah ke Darren yang terlihat sedang melakukan percobaan mengecilkan seekor kambing namun percobaan itu terlihat gagal Scott kemudian kembali ke apartemennya dan merasa penasaran dengan kostum tersebut dia kemudian mengecek dan menggunakannya di saat dia menekan tombol yang ada di jarinya tiba-tiba tubuh Scott menyusut menjadi kecil seukuran semut ternyata dokter Pym sendiri bisa berbicara dengan Scott melalui kostum tersebut Scott kemudian langsung mengalami peristiwa yang buruk karena dia tidak terbiasa dengan ukuran tubuhnya yang sangat kecil Scott kemudian akhirnya kapok dan dia merasa jerah dia kemudian kembali ke rumah tadi untuk mengembalikan kostum aneh tersebut namun ternyata saat keluar dia sudah dikepung oleh polisi dan kemudian dia di penjara lagi di dalam penjara dia dinasehati oleh tunangan istrinya sampai pada suatu ketika Scott ditemui oleh dokter Pym yang mengaku sebagai pengacaranya disini akhirnya diketahui bahwa tanpa sepengetahuan Scott ternyata selama ini dokter Pym telah merencanakan dan membiarkan seseorang untuk mencuri kostum tersebut dia sudah menemukan orang yang tepat dan dokter Pym menawarkan suatu tawaran kepada Scott saat kembali ke dalam sel tahanan sekelompok semut mengantarkan kostum Ant-Man kepada Scott tanpa pikir panjang dia langsung mengenakan kostum itu dan kabur dari penjara di luar penjara Scott kemudian dijemput oleh semut dan dibawa terbang sampai akhirnya Scott jatuh dan dia pingsan begitu dia terbangun ternyata dia sudah berada di dalam rumah milik dokter Pym dengan Hope yang berada di depannya mereka bertiga kemudian minum teh bersama dan ternyata selama ini dokter Pym sudah memperhatikan Scott karena keahliannya dalam membobol dan menyusup di tempat itu Scott dibuat kagum karena dokter Pym bisa mengendalikan dan memerintahkan semut lewat alat gelombang elektromagnetik yang ada di telinganya kemudian dokter Pym memilih Scott untuk menjalankan sebuah misi dalam membobol perusahaan Pym teknologi miliknya scene kemudian beralih ke Darren dan terlihat percobaannya kali ini untuk mengecilkan seekor kambing sudah berhasil kembali lagi ke rumah dokter Pym terlihat di sana mereka sedang memperdebatkan rencana dari Hank Pym Hope yang ingin sekali menjalankan misi tersebut malah ditolak dengan tegas oleh ayahnya yang tidak mau kehilangan putrinya karena dia sudah merasakan sakitnya kehilangan istrinya sendiri dokter Pym kemudian meyakinkan Scott untuk melakukan misi tersebut dan Scott akhirnya setuju dokter Pym dan putrinya kemudian melatih Scott untuk menggunakan kostum Ant-Man melatihnya dengan kemampuan bela diri dan mengendalikan semut semua hal itu dilakukan sambil menyusun rencana bagaimana mencuri kostum Yellow Jacket sampai pada suatu ketika terjadi lagi perselisihan antara dokter Pym dan Hope kali ini Scott mencoba untuk memberi pengertian kepada Hope Hope pun menjadi lunak hatinya dan mengajarkan Scott mengendalikan semut sampai dia bisa setelah itu mereka kemudian kembali ke rumah dan dokter Pym menceritakan kematian ibu Hope yang selama ini dipalsukan oleh dirinya ternyata istrinya meninggal bukan karena kecelakaan pesawat Janet istri dari Hank Pym mengorbankan dirinya untuk menonaktifkan sebuah bom Janet mematikan regulator kostumnya dan dia berubah menjadi sangat kecil dalam ukuran subatomik untuk mematikan bom tersebut oleh karena itu dokter Pym tidak ingin kehilangan Hope seperti dia kehilangan istrinya yaitu Janet disini terjadi momen yang mengharukan diantara mereka berdua kemudian berlanjut ke pelatihan Scott dia sekarang sudah terbiasa dan siap untuk menjalankan misi mereka kemudian berencana untuk mencuri prototipe perangkap sinyal hasil temuan dokter Pym alat itu ditinggal di shield saat dokter Pym mengundurkan diri dan sekarang sudah disimpan di gudang milik Stark ternyata gudang Stark itu sudah menjadi markas Avengers disana dia harus berhadapan dengan Sam Wilson alias Falcon pertarungan mereka akhirnya diakhiri dengan Scott yang merusak sayap Falcon milik Sam saat kembali ke rumah dokter Pym sempat marah akibat kecerobohan dari Scott namun seketika ekspresinya berubah menjadi senang karena Scott berhasil mendapatkan alat perangkap sinyal tersebut kemudian karena mengetahui bahwa percobaan Darren terlihat semakin mendekati keberhasilan Scott menyarankan untuk mengikut sertakan tim kebanggaannya yang sudah biasa dalam mencuri dan tibalah waktunya untuk memulai misi di perusahaan Pym Technology sedang dilakukan presentasi mereka semua mulai beraksi dan Scott masuk melewati pipa air dia kemudian merusak data komputer super milik Pym Technologies sementara itu dokter Pym dibawa Darren ke dalam ruangan presentasinya dan ternyata perusahaan Pym sudah menjalin kerjasama dengan Hydra benar-benar ya organisasi satu ini memang susah banget dikalahkan akarnya sudah bercabang sampai kemana-mana kemudian setelah memasang bom di ruang data perusahaan Pym Scott mencoba masuk dan mencuri Yellow Jacket begitu dia masuk ternyata Darren sudah menjebaknya mengejutkannya lagi Darren telah mengetahui rencana dari Pym bahkan dia mengetahui semuanya tentang Scott Lang Darren juga ingin menembak dokter Pym dan disana terjadi aksi saling todok senjata Scott berhasil keluar dari tabung dan menyerang semua orang disana namun dokter Pym tetap tertembak kemudian terlihat orang dari Hydra tadi berhasil mengambil cairan partikel Pym Darren kabur ke atap namun dikejar oleh Scott Lang dari belakang ketika bom akan meledak dokter Pym menggunakan gantungan kuncinya untuk kabur dari bangunan tersebut sementara Darren yang sudah berada di helikopter masih dikejar oleh Scott saat helikopter terbang terjadi tembak-tembakan antara Darren dengan Scott mereka pun menyaksikan bom meledak yang seketika melenyapkan gedung Pym Technologies Darren pun menggunakan kostum Yellow Jacket dan terjadi pertarungan seru antara dua makhluk kecil tersebut sampai di belakang taman sebuah rumah Yellow Jacket terlempar ke sebuah perangkap nyamuk dan dikira sudah mati namun sialnya disini Scott berhasil ditangkap polisi yang mana adalah tunangan dari mantan istrinya Darren sendiri ternyata masih hidup dan pergi ke rumah Scott untuk menyandra Cassie Scott dan polisi itu langsung menuju ke rumah untuk menyelamatkan Cassie disana Scott yang diborgol kemudian menyusut dan langsung menantang Yellow Jacket yang sedang menggendong Cassie mereka sama-sama menyusut dan terjadilah pertarungan yang imut di atas mainan kereta api milik Cassie senjata Scott kemudian berhasil memperbesar seekor semut dan mainan kereta api milik Cassie disini terlihat Darren yang memiliki kesempatan untuk membunuh Cassie dan ayah dirinya namun Scott kemudian melakukan hal yang sama seperti yang pernah dilakukan Janet di masa lalu dia menjadi subatomik dan masuk ke dalam mesin Yellow Jacket Scott merusak kostum itu dari dalam dan membuat Yellow Jacket menyusut serta menghilang akan tetapi akibat ulah Scott ini membuatnya terperangkap di dalam Quantum Realm tetapi untungnya dia berhasil memasang regulatornya dan kembali ke dunia nyata disini Cassie langsung memeluk ayahnya tapi tanpa disangka ayah Tiri Cassie malah membantu Scott untuk kabur kembali ke rumah Dr. Pim dia menanyai Scott tentang apa yang dirasakannya saat berada di dalam Quantum Realm karena hal itu bisa membantu membawa kembali istrinya keluar dari sana kemudian sekarang Hope dan Scott mulai berpacaran dan Scott sendiri sudah diterima dengan baik di keluarga lamanya film ini kemudian diakhiri dengan Scott yang sekarang dikenal dengan Ant-Man yang sedang dimata-matai oleh Sam Wilson di kredit scene yang pertama menunjukkan Pim yang memberikan kostum yang dibuat khusus untuk Hope yang dinamakan dengan Wasp alias Tawon dan di kredit scene yang kedua menunjukkan scene saat Civil War dimana Sam menawarkan bantuan kepada Steve bantuan tersebut adalah Ant-Man itu sendiri dan itulah serangkaian film MCU fase 2 lengkap dengan one shoot sebagai tambahannya menurut kalian apakah fase ini lebih keren dan lebih bagus dari fase pertama silahkan berikan tanggapannya di kolom komentar seperti biasa silahkan tulis min aku nonton sampai selesai khusus buat kalian yang memang menyaksikan video ini sampai detik akhir silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif subscribe juga bagi yang belum Marvel Indo Out sampai jumpa di video lainnya sub indo by broth3rmax